Wih ada berita nih, yuk kita coba lihat Viral pengakuan sopir pribadi Nia Ramadhani gaji tak dibayar meski syuting tiap hari Ini dikutip dari suara.com ya Pengakuan sopir Nia Ramadhani yang bernama Ivan kembali viral Sopir yang selama 18 tahun bekerja untuk Nia Ramadhani itu sempat bercerita Bahwa gajinya pernah tidak dibayar oleh sang bos meski setiap hari selalu ada syuting Pengakuan sopir Nia Ramadhani ini terungkap ketika Ivan sedang mengantar Nia Ramadhani ke suatu tempat Semula Nia Ramadhani memulai perbincangan dengan mengatakan bahwa Ivan sudah bekerja dengannya cukup lama sebagai sopir Dari umur 13 lah, kurang lebih 18 tahun ya Kata Ivan di Youtube TransTV ofisial dalam acara Nyonya Bos Ivan mengatakan bahwa ia sudah menjadi sopir Nia Ramadhani sejak bosnya bermain di sinetron bawang merah, bawang putih Nia Ramadhani membenarkan itu sembari mengatakan bahwa sang sopir tahu segala hal tentang perjalanan karir dan kehidupannya Jadi Ivan itu tahu semuanya kata Nia Ramadhani Nia Ramadhani pun mengatakan bahwa Ivan kerap mengantar dirinya saat masih suka bersenang-senang di dunia malam Ada uang tutup mulutnya soalnya, kata Ivan sambil tertawa Tiap ke dunia malam, gue bagi-bagi duit Gue bingung, Ibu Nia Ramadhani Di tengah perbincangan, Nia Ramadhani mengatakan bahwa ia pernah kesulitan membayar gaji Ivan Van, gue gak bisa nih, bulan ini gue gak bisa bayar lo Gimana nih, gue gak enak hati, kata Nia Ramadhani Padahal setiap hari syuting Ibu Ivan Iya tapi uangnya kemana ya Van, ujar Nia Ramadhani heran Meski demikian, Ivan tak marah menerima kondisi Nia Ramadhani saat itu Ivan hanya meminta uang bensin